DUNIA PERADILAN Dari masa ke masa. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyepakati visi dan misi yang akan dicapai dalam 25 tahun mendatang, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perubahan adalah sebuah kenisjayaan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang peradilan yang selalu bergerak cepat dan dinamis seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan dengan mengambil peranan dalam kemajuan teknologi, bukan sebaliknya. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menetapkan bahwa target terwujudnya visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung akan terlangsana pada tahun 2035. Tugas besar menegakkan hukum dan keadilan adalah cita-cita Mahkamah Agung kini dan waktu yang akan datang. Mahkamah Agung telah meletakkan dasar-dasar pembaruan dan modernisasi peradilan, merintis peradaban baru peradilan Indonesia untuk mengantar generasi selanjutnya lebih dekat kepada cita-cita peradilan Indonesia yang agung. Melalui berbagai inovasi yang telah dibuat, Mahkamah Agung telah memasuki era baru, era peradilan modern berbasis teknologi informasi. Modernisasi yang kita lakukan pada lembaga peradilan merupakan wujud konkret dari wajah negara hukum Indonesia di era teknologi informasi saat ini. Mari kita bangun diri kita masing-masing untuk menjadi individu-individu yang kreatif, inovatif, dan terampil di gudang teknologi demi terwujudnya badan peradilan yang agung. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wabilai topikulah hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan peradilan umum adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan peradilan agama adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan peradilan militer adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi di era digital yang ditandai oleh arus perubahan teknologi yang begitu cepat menempatkan posisi Mahkamah Agung pada dua pilihan, yaitu turut mengambil peranan dalam kemajuan teknologi atau tergilas oleh teknologi itu sendiri. Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SIMARI adalah sistem yang terintegrasi untuk data kepegawaian, keuangan, perencanaan, aset, dan logistik yang pengelolaannya dikelola oleh biro-biro terkait. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online atau e-filing, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online atau e-payment, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik atau e-summons, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau e-litigation. Dengan sistem E-Court, jarak bukan lagi menjadi hambatan untuk memberikan layanan peradilan yang modern dan berkualitas. Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Aplikasi ini menjadi sarana kontrol bagi proses penyelesaian perkara dan sebagai sarana informasi bagi pencari keadilan tentang sejauh mana perkembangan perkara yang sedang berjalan. Di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan, mengembangkan aplikasi internal seperti e-learning, e-jurnal, e-registrasi, dan e-library yang terus diefektifkan pemanfaatannya. Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS atau whistleblowing system adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan di bawahnya. Sistem Informasi Kepegawaian atau SIKP bermanfaat untuk pemetaan sumber daya manusia membantu pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi serta pemberian sanksi dan penghargaan kepada aparatur peradilan. Aplikasi SIPERMARI Aplikasi SIPERMARI dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya untuk menata usahakan aset berupa Barang Milik Negara atau BMN agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan, dan tertib hukum. E-Litigasi E-Litigasi merupakan inovasi lebih meluas dari sistem E-Card yang mana E-Card melakukan administrasi pelayanan publik pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online, serta pemanggilan atau relas panggilan secara online. Sedangkan E-Litigasi dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. Dengan E-Litigasi, sangat membantu proses persidangan menjadi lebih cepat dan mudah. Apalagi di masa pandemi ini, aplikasi E-Litigasi sangat relevan dan membantu. Kinerja penanganan perkara terus meningkat yang berkorelasi dengan pembaruan regulasi di bidang teknis dan pemutakhiran sarana teknologi informasi. Meskipun rasio peningkatan jumlah perkara belum berimbang dengan jumlah hakim, tidak menyerutkan tekad mahkamah agung untuk meningkatkan kualitas putusan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dalam melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia. Untuk mendukung kinerja mahkamah agung, telah dibangun sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya yang sangat mempengaruhi kinerja mahkamah agung. Atas kinerja dan kerja keras yang telah dilakukan, mahkamah agung telah mendapatkan pengakuan baik dari institusi nasional maupun internasional atas prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Ragam program CSR sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi, persepsi dan citra mahkamah agung di masyarakat terus dilakukan. Dengan implementasi pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus, Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus berada di garis terdepan sebagai lembaga hukum tertinggi yang dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!